Hai di baik teman-teman kali ini saya akan sama membagikan tutorial Bagaimana caranya mengisi tinta pada printer Samsung atau mesin fotocopy mini seperti yang ada di depan kita nih ini printer Samsung m28885 fp jain tempat bisa lihat saya punya dua kebetulan pintanya sudah habis biasanya kalau masih baru langsung buka di sini dulu ya supaya jangan salah kita ke keluar tonernya atau ketriknya ini dia ketriknya teman-teman ya Oke teman-teman jadi ini dia ketriknya belakang cara yang pertama yang harus kita lakukan jika ketriknya masih baru belum pernah dibuka sama sekali kita harus buka dengan pisau dulu ujungnya di sini ya kemudian untuk peningkatnya di dalam jadi kita harus korek dengan pisau korek sampai keluar baik-baiknya yang pas lubang ini ini dia lupanya harus dikorek ada yang di dalam kecil dikorek dengan pisau atau kater ataupun obeng ngumplat cara koreknya itu baginya maaf teman-teman agak gelap maklum kameranya kamera handphone belum mampu beli kamera bagus nih ya jadi kira-kira seperti inilah kemudian satunya lagi di sini ini bukan ketrik baru lagi saya sudah korek nih ujung ini pasti ujung pisau nih ini harus dikorek jika ketriknya masih baru jika sudah benar-benar bersih di ujungnya kita buka perlahan-lahan kalau bisa menggunakan pisau ataupun kater ya teman-teman ikuti caranya nah disini lah kira-kira pisaunya jangan terus ke dalam ya takutnya ada elemennya dalam kena atau bagian-bagian yang lain kena bisa terlepas kita harus perlahan-lahan pisaunya diukur jangan masuk semua ini ya nah begitu kira-kira kita jumpa perlahan-lahan nah kira-kira seperti inilah bisa teman-teman lihat nah ini dia lubang tintanya nih tintanya karena dia agak kedalam kita harus cungkil menggunakan pisau juga kita cungkil menggunakan pisau usahakan cungkilnya merata jangan satu arah atau tempat karena yang dijaga takutnya tutup atau penutup tintanya rusak ya nah ini sampai saya keluar kenaga ini punya cungkil perlahan-lahan pakai perasaan pakai hati jangan pakai emosi ya nah ini sudah keluar sudah terbuka ya coba bisa bantu senter senter bantu senter supaya kita bisa lihat nah tolong di senter ke lubangnya ya beginilah kira-kira nah kemudian ini penutupnya yang kita bongkar tadi oke seperti inilah kira-kira kemudian kita lanjut ke pengisian BBM eh BBM lagi pengisian tinta ya ini kan tintanya sudah habis juga ya cara yang harus kita lakukan kita membuat corong kita cari kertas lepas entah itu kertas APS atau kertas apa ya karena saya tidak dapat kertas APS saya menggunakan kertas seperti ini kemudian kita cari gunting ya kita ukur nah cari corongnya kan sama hanya kalau ibu-ibu isi minyak tanah tinggal kita gunakan rexel ini juga mana cari ya kampang serbotnya tinggal kita gunting untuk lubangi supaya tintanya jangan tinggal ditempat atau numpuk di satu tempat nah ini lubangnya sudah kelihatan kemudian kita colokin ini dia teman-teman lihat perhatikan lubangnya nah kalau sudah seperti ini Tintanya setiap bagaimana lagi ya break-break ya di sini saya menyiapkan tinta dibotol sesudah isi dibotol sebenarnya tinta tuner toner untuk mesin fotokopi kan begini nih ini biasanya isinya satu kiloan satu kg kg Nah untuk memudahkan pengisian kita harus isi di dalam satu botol ya dalam satu botol kemudian kita siram Tintanya ini ya Tintanya silahkan teman-teman lihat atau pemirsa pemirsa yang saya hormati dan sehargai ini Tintanya saya masukkan bubuk ya Nah ini enaknya kalau kita punya printer yang menggunakan bubuk Hai tidak harus mandi tinta ini kita kalau kena tangan jari tinggal kebas-kebas aja selesai tidak harus cuci juga tidak apa-apa langsung makan juga boleh seperti itu kira-kira setelah selesai kita ketuk-ketuk kertasnya supaya jangan nyangkut di kertas kita ketuk-ketuk tapi jangan menggunakan hammer ya atau palu gunakan jari saja ya jika kita rasa-rasa sudah masuk semua Tintanya maka ini kita corongnya dikeluarkan perlahan-lahan seperti inilah kira-kira ya ini dia corongnya Oke sudah ya sudah kosong corongnya diamankan sekarang kita pasang tutupnya ini dia karena tinta sudah di dalam kita tinggal celupin celupin eh dicelupin ditutupin habis ditutupin ditekan usahakan tekannya merata jangan satu arah oke sambil dilihatin pakai harus pakai tenaga ya jangan slow jangan dikasih slow oke tinggal penutupan terakhir ini dia coba kak lampu kamera yang dekat nah ini ini harus kita pasang perlahan-lahan juga jangan kebalik perhatikan baik-baik jangan sampai terbalik jika sudah pas tinggal kita tekan oke kalau sudah seperti ini kan aman nah supaya tinta jangan numpuk disini kita harus goyang dulu goyang habis susahkan merata di dalam ya oke sekian tutorial dari saya jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya ini mengenai samsung printer samsung atau mesin fotokopi mini M2885B menggunakan tinta tuner serbuk atau bubuk sekian dan terima kasih jangan lupa di share jangan lupa di like jangan lupa di subscribe subscribe atau di kriber oke subscribe 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 subscribe